Kita cover karena iseng Karena iseng banget, lucunya lucu terus kita kulit Lagunya kayak gimana, eh kayaknya enak sih Tapi saat itu lagunya ada rapnya kan Karena susah yang itu lagunya Indolima Bercerita Berbagai macam cerita Dari sudut pandang yang berbeda Sebelum menonton lebih lanjut Subscribe dulu channel ini Dan jangan lupa Nyalakan loncengnya Kalian tahu Indolima Bercerita itu apa? Indolima Bercerita Adalah sebuah media untuk bercerita Mengenai pengalaman unik, kisah-kisah inspiratif Ataupun ide-ide yang dapat memberikan manfaat Sekaligus menginspirasi teman Indolima Siapapun bisa bercerita di Indolima Bercerita Kisah inspiratif Dimanapun dan kapanpun Bisa dijadikan pengalaman positif Yang bisa membuat inspirasi teman Indolima Serta membangun semangat baru Nah itu dia Indolima Bercerita See you Oke semua teman-teman Kali ini Indolima Bercerita Hadir lagi Kita sedang bersama band yang sangat luar biasa Terkenal sekali Dan sudah banyak sekali Lagu-lagu yang hits Dan dipopulerkan oleh Siapa lagi kalau bukan? Afiukila Halo Nah kita mau tanya-tanya seputar Tentang Afiukila seperti apa sih? Nah pertanyaan pertama Mbak Kira-kira band Afiukila ini Sudah berapa lama sih sebenarnya terbentuk? Dan seperti apa sih ceritanya Apa bisa terbentuk nama Afiukila? Sebenarnya kalau kita berdua sendiri Kita mulai gabung barem Maksudnya kita mulai Oke kita bikin duo Sejak tahun 2006 ya? Kita sebenarnya kenal dari 2006 Kita tuh pacaran 12 tahun sebelum menikah Terus abis itu kita tergabung dalam satu band Di Universitas Brawijaya Kayak home band Malang Tapi kita baru bikin duo Setelah di Jakarta Setelah di Jakarta tahun 2014 Ajang Rising Star Pas Rising Star Oh jadi ketemu pas di Rising Star Enggak sebenarnya kita udah ngebandnya Kita udah ngeband Cuman ya 2012 pindah Jakarta dulu Aku dulu kan sempat sama Seventeen Dan aku baru nanyain sama sekali Dan 2014 kita iseng-iseng bikin Instagram Cover-cover gitu Itu dipanggil nama RCTI Acara Rising Star itu 2014 Itu awalnya Tapi namanya belum Afiukila Oh 15 second Karena cover-cover 15 detik Ini Instagram Pakai nama Afiukila mulai tahun 2015? Ya 2015 Akhir Itu sudah menikah? Belum Ini baru tahun lalu April 2018 2018 April Setelah 12 tahun berpacaran Nama Afiukila itu mulai hits di dunia maya Itu kira-kira karena apa? Dimulai dengan lagu apa? Peak-nya ya? Pecahnya ya? Pecahnya sih kok Kalau pecahnya itu 2018 18 bulan November Oh no, Oktober 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 setelah kita nikah beberapa bulan Pas itu ada satu lagu yang Kita cover karena iseng Karena iseng banget Terus kita kulik Lagunya kayak gimana? Eh kayaknya enak sih Tapi saat itu lagunya ada rapnya kan? Karena Susayang itu lagunya Oh yang karena Susayang Saat itu ada rapnya Terus aku kayaknya Kalau dijadiin versi akustik Oke deh Terus aku kontak penciptanya itu Sinir Kontak Memang aku bikin tanpa rap Kita bikin versi kita Kita bikin versi live akustiknya Cuma di kamar gitu aja Gak ada kepikiran Gak ada niat Bakal gimana Gak Kepikiran bakal viral Jadi intiknya awalnya Cuma cover-cover gitu aja Meledaknya ya karena Susayang itu Oh enggak Awalnya sebenarnya 2014 itu 2015 ya Kita punya single Oh iya Oh punya single juga Kita punya single dulu Satu Kita tergabung di salah satu Satu Manajemen di Jakarta kan Flare Singtar itu Kita udah single Judulnya apa kabar mantan ya Satu Kita memutuskan untuk Kayaknya kita cover-cover dulu deh Sikat cerita karena Kita band indie kita Gak tau harus berumur dimana Dan yang kita tau adalah Ya biar namanya naik dulu Cover dulu Cover sambil mengenai lagu-lagu kita sendiri Terus upload ke Youtube Upload terus jalan Youtube tuh setahun ya Baru setahun ya Saat itu Terus meledaknya di Karna Susayang itu Sekarang udah 44 juta film Wow Dan terus berjalan 4 juta film luar biasa Saatnya Indulima bercerita Sub indo by broth3rmax Terima kasih.